Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang diramati Allah SWT Dalam beberapa dekati terakhir telah berkembang sebuah fenomena yang dikenal sebagai kode dalam Al-Quran Yang mengacu pada adanya pola matematis tersembunyi dalam teks kitab suci ini Kode-kode ini yang ditemukan melalui analisis numertik terhadap huruf, kata, dan ayat-ayat Al-Quran Telah menarik perhatian banyak ilmuwan, matematikawan, serta para pemikir muslim Mereka percaya bahwa pola-pola ini bukan kebetulan Melainkan merupakan bagian dari mujizat Al-Quran yang menunjukkan kesempurnaan dan keteraturan ilahiyah dalam teksnya Pada dasarnya, kode dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai pola matematis Yang berhubungan dengan jumlah tertentu dari huruf, kata, atau bahkan struktur ayat Pola ini mungkin mencakup angka yang sering muncul Susunan tertentu dari kata atau huruf hingga hubungan antar bagian teks yang tidak segera terlihat secara kasat mata Pengamatan terhadap fenomena ini menekankan bahwa kitab suci umat Islam ini memiliki keteraturan yang luar biasa dalam strukturnya Yang menurut sebagian orang menunjukkan adanya dimensi mujizat ilmiah yang bisa diselidiki dengan alat bantu modern Seperti komputer dan analisis statistik Salah satu dasar utama untuk pemahaman konsep kode dalam Al-Quran adalah keyakinan bahwa Al-Quran Bukan hanya sekedar kita petunjuk spiritual dan juga moral Tetapi juga mengandung keajaiban di banyak lapisan Termasuk dalam komosisinya Mujizat ini dapat dirasakan oleh orang yang pelajari bahasa, sejarah, atau bahkan pola matematis di dalamnya Kode-kode ini menurut pendukungnya memberikan bukti ilmiah tambahan yang meneguhkan keyakinan Bahwa Al-Quran benar-benar merupakan firman Allah Ta'ala Yang tidak hanya menuntun manusia secara spiritual Tetapi juga mencerminkan kebesarannya dalam struktur teks yang sangat kompleks dan tak mungkin diciptakan oleh manusia Dalam kajian ini, salah satu yang paling banyak dibahas adalah pola angka tertentu Yang muncul secara berulang dalam Al-Quran Salah satu angka yang dianggap paling signifikan Dalam konteks kode ini adalah angka 19 Dan sahabat, apa itu kode angka 19? Kode 19 merujuk pada pola matematis yang diklaim ditemukan di dalam Al-Quran Dimana angka 19 dianggap memainkan peran sentral dalam struktural dan juga komposisi teks Penemuan ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang ilmuwan asal Mesir bernama Rashad Khalifa Khalifa, seorang biokimiawan yang juga sangat tertarik pada numerologi Al-Quran Mengklaim bahwa angka 19 secara konsisten muncul dalam berbagai elemen dalam kitab suci ini Mulai dari jumlah huruf, kata, hingga struktur ayat-ayat tertentu Secara khusus, angka 19 muncul dalam surat Al-Mudadsir ayat 30 yang berbunyi Di atasnya ada 19 atau malekat penjaga Ayat ini sering disebut sebagai referensi eksplisit pertama Dan satu-satunya dalam Al-Quran mengenai angka 19 Khalifa berpendapat bahwa angka ini memiliki makna yang lebih dalam Dari segedar penyebutan malekat penjaga Ia melihatnya sebagai kunci untuk membuka rahasia pola matematis yang tersembunyi dalam kitab suci ini Kode 19 dianggap signifikan karena menurut analisis yang dilakukan oleh Khalifa Banyak elemen penting dalam Al-Quran tampaknya dikaitkan dengan angka ini Misalnya basmala atau kalimat pembuka yaitu Bismillahirrahmanirrahim Terdiri dari 19 huruf dalam bahasa Arab Jumlah total huruf-huruf tertentu dalam beberapa surat juga dianggap sebagai kelipatan dari 19 Penemuan ini membuat Khalifa yakin bahwa Al-Quran memiliki semacam atau sistem matematis Yang mendasari komposisi teksnya Dan angka 19 adalah pusat dari sistem tersebut Selain itu, beberapa elemen lain dalam Al-Quran juga diklaim mengikuti pola ini Khalifa menyebutkan bahwa jumlah surat-surat, jumlah kata-kata tertentu Hingga jumlah ayat-ayat yang mengandung huruf-huruf pembuka Seperti Alif Lamim memiliki hubungan dengan angka 19 Menurutnya, hubungan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan Dan menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya diwahyukan secara lisan Tetapi juga disusun dengan perhitungan matematis yang sangat sempurna Penting untuk dicatat Bahwa meskipun penemuan ini disambut dengan antusias Oleh sebagian kalangan yang percaya Pada aspek numerologi dalam Al-Quran Teori Qodi 19 juga mendapat banyak kritik Baik dari ulama tradisional Maupun dari kalangan akademis Banyak yang berpendapat Bahwa menekankan angka-angka tertentu Sebagai bukti mujizat Al-Quran Dapat mengaburkan pesan spiritual Dan etis yang lebih penting dalam kitab tersebut Meski demikian Qodi 19 tetap menjadi salah satu fenomena menarik Yang memicu perdebatan tentang bagaimana memahami Dan menafsirkan teks suci umat Islam ini Qodi 19 Pada dasarnya membuka pintu bagi pembahasan yang lebih luas Tentang bagaimana Al-Quran dapat dibelajari Melalui pendekatan ilmiah modern Seperti analisis statistik dan juga matematika Penemuan ini Menambah lapisan baru pada pemahaman kita Tentang mujizat Al-Quran Yang sebelumnya Lebih banyak dilihat dari sudut pandang teologis Sastra atau historis Pada awalnya Khalifah mulai dengan menganalisis bahas malah Bismillahirrahmanirrahim Yaitu kalimat pembuka dari setiap surat Al-Quran Kecuali satu surat Yaitu surat At-Taubah Dalam penelitiannya Yang menemukan bahwa kalimat ini Terdiri dari 19 huruf Dari penemuan awal ini Khalifah melanjutkan penelitiannya Dengan menganalisis struktur Al-Quran lainnya Termasuk jumlah surat Ayat Kata dan huruf Salah satu temuan utama Khalifah Adalah bahwa banyak elemen penting Dalam Al-Quran memiliki kaitan dengan Angka 19 atau kelipatannya Misalnya jumlah surat dalam Al-Quran Adalah 114 Yang merupakan kelipatan dari 19 Yaitu 19 x 6 Sama dengan 114 Penelitian Khalifah tidak berhenti di situ Yang melibatkan teknologi komputer Untuk meriksa secara lebih teliti Aspek-aspek numerik Al-Quran Kompetisi ini memungkinkan dia Ia menghitung frekuensi huruf Kata dan juga ayat secara lebih akurat Sehingga ia menemukan lebih banyak pola yang berhubungan Dengan angka 19 Salah satu contohnya Adalah di dalam surat Al-Baqoro Dimana Khalifah menunjukkan Bahwa jumlah frekuensi huruf-huruf yang digunakan Dalam pembuka surat tersebut Alif Lamim Juga merupakan kelipatan dari 19 Penemuan-penemuan ini Semakin berkuat keyakinannya Bahwa angka 19 bukanlah kebetulan Melainkan bukti dari suatu sistem matematis Yang struktur dengan cermat dalam Al-Quran Khalifah kemudian mempublikasikan penelitiannya Dalam buku dan artikel Salah satu karyanya yang paling terkenal Adalah The Computer Speaks God Message to the World Yang menjadi salah satu dasar dari teori Kode 19 Dalam karyanya ini Yang menjelaskan secara rinci Bagaimana pola 19 berulang Dalam banyak elemen penting dalam Al-Quran Penemuan ini Yang anggap sebagai mujizat modern Yang membuktikan keaslian Dan kesempurnaan Al-Quran dari sudut pandang matematika Meskipun penemuan Rasat Khalifah Menarik perhatian banyak orang Terutama di kalangan yang tertarik pada numerologi Di dalam Al-Quran Teori Kode 19 Juga menimbulkan kontroversi yang besar Terutama di kalangan ulama tradisional Dan sarjana Islam Salah satu kritik utama Terhadap teori ini adalah Bahwa Khalifah Dianggap terlalu fokus pada aspek matematis Dari Al-Quran Sementara mengabaikan dimensi spiritual Moral Dan juga teologis dari kitab suci ini Kritikus berpendapat bahwa mujizat Al-Quran Terletak pada pesannya yang penuh hikmah Serta keindahan bahasanya Bukan pada pola-pola numerik Yang bisa ditemukan dengan teknologi modern Beberapa ulama tradisional Juga menduduh Khalifah Memanipulasi data Untuk mendukung klaimnya Mereka berpendapat Bahwa angka-angka yang digunakan Khalifah Seringkali dipilih secara selektif Sementara pola lain Yang tidak mendukung teorinya diabaikan Selain itu Kritik lain datang dari sarjana Islam Yang merasa bahwa terlalu banyak berfokus pada pola angka Bisa mengaburkan pesan utama Al-Quran Dan menggiring muslim Pada penafsiran yang spekulatif Dan tidak relevan dengan ajaran inti Islam Kontroversi semakin memuncak Ketika Khalifah membuat klaim bahwa dirinya adalah Rasul Atau utusan Allah yang baru Sebuah pernyataan yang sangat menyinggung banyak kalangan muslim Dalam sebuah publikasi pada tahun 1985 Ia mengklaim Bahwa berdasarkan analisis numerik yang ia lakukan Namanya sendiri muncul dalam Al-Quran Sesuai dengan pola angka 19 Dan hal ini Ia anggap sebagai bukti dari status kenabianya Klaim ini memicu kecaman luas Dari hampir seluruh kalangan muslim Yang menganggap pernyataan tersebut Sebagai penyimpangan teologis Islam secara jelas mengajarkan bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi terakhir Dan tidak ada Nabi atau Rasul lain setelahnya Sebagai hasil dari kontroversi ini Banyak ulama dan cendikawan muslim Yang menganggap bahwa Rasat Khalifah sebagai sesat Dan komunitas muslim mainstream Menolak keras teorinya Terlepas dari keakuratan klaim matematisnya Namun demikian Beberapa pendukung teori Kodi 19 Tetap setia pada temuan-temuan awal Khalifah Dan menganggap bahwa terlepas dari klaim kenabian yang kontroversial Penemuan tentang pola angka 19 Masih memiliki nilai ilmiah dan juga spiritual Bahkan setelah kematiannya yang tragis Pada tahun 1990 Dimana Khalifah dibunuh di Arizona Teori Kodi 19 tetap hidup dan terus diperdebatkan Oleh sebagian kalangan Banyak pengikutnya melanjutkan penelitian Tentang pola matematis dalam Al-Quran Dan terus menyebarkan acaranya melalui berbagai media Angka 19 memiliki posisi yang sangat penting Dalam analisis Kodi 19 Karena dianggap sebagai elemen matematis Yang mendasari komposisi Al-Quran Penemuan angka ini pertama kali Mendapat perhatian melalui ayat dalam surat Al-Mudasir Ayat 30 yang berbunyi Di atasnya ada 19 atau malaikat penjaga Ayat ini menunjuk pada jumlah malaikat Yang bertugas menjaga neraka Tetapi bagi rahasat Khalifah Dan para pendukung Kodi 19 Ayat ini memiliki makna yang lebih mendalam Mereka melihat angka 19 Sebagai kunci untuk memahami pola matematis Yang tersembunyi di dalam Al-Quran Signifikasi angka 19 Juga didukung oleh beberapa alasan teologis dan numerologis Dalam numerologi Islam tradisional Angka-angka memiliki makna simbolis tertentu Angka 19 Yakini mencerminkan keteraturan dan keseimbangan Dan menurut beberapa interpretasi Ia berhubungan dengan keesaan Tuhan Dan mujizat wayu Al-Quran Pola berulang yang terkait dengan angka ini Dianggap menunjukkan keajaiban komposisi Al-Quran Yang tidak dapat ditiru oleh manusia Para pendukung Kodi 19 Mengklaim bahwa Al-Quran mengikuti struktur matematis Yang didasari oleh angka 19 Struktur ini ditemukan dalam berbagai aspek teks Termasuk jumlah huruf, kata, ayat, dan surat Dan berikut sahabat Adalah beberapa contoh pola matematis Yang diidentifikasi terkait angka 19 1. Basmala Bismillahirrahmanirrahim Kalimat membuka dalam setiap surat Al-Quran Kecuali surat atau bah Terdiri dari 19 huruf dalam bahasa Arab Dan ini Dianggap sebagai salah satu bukti utama Bahwa angka 19 menjadi struktur Al-Quran Basmala Adalah elemen penting dalam setiap pembacaan Al-Quran Dan keterkaitannya dengan angka 19 Dianggap lebih dari sekedar kebetulan 2. Jumlah surat dalam Al-Quran Terdapat 114 surat dalam Al-Quran Dan angka ini merupakan kelipatan dari 19 Yaitu 19 x 6 sama dengan 114 Ini dianggap sebagai bukti bahwa Al-Quran Diatur dengan pola numerik yang konsisten 3. Huruf mukotoat Huruf-huruf pembuka atau mukotoat Yang ditemukan dalam awal beberapa surat Seperti alif, lamim, atau kafha ya'ainsot Juga dikaitkan dengan pola angka 19 Misalnya, jumlah huruf-huruf ini Dalam surat tertentu diklaim mengikuti Pola yang dapat dibagi habis oleh angka 19 Dalam analisi Rasat Khalifah Surat-surat yang dimulai dengan mukotoat ini Menunjukkan frekuensi huruf tertentu Yang sesuai dengan pola 19 Memerkuat keyakinannya Bahwa ada sistem matematis Yang mendasari Al-Quran 4. Jumlah kata dan huruf Dalam beberapa ayat Analisis matematis yang dilakukan oleh Khalifah Juga mengungkapkan bahwa jumlah kata atau huruf Dalam beberapa ayat penting Bisa dibagi habis oleh angka 19 Salah satu contohnya Adalah kalimat Ismullah Nama Allah yang muncul sebanyak 2698 kali dalam Al-Quran Yang juga merupakan kelipatan dari 19 Yaitu 19 dikali 142 Sama dengan 2698 Selain itu Frasa Ar-Rahman dan Ar-Rahim Yang sering muncul dalam basmala Juga mengikuti pola numerik yang serupa 5. Jumlah ayat dalam surat-surat tertentu Beberapa surat dalam Al-Quran Memiliki jumlah ayat yang bisa dibagi habis oleh 19 Misalnya Surat Mudatir yang membahas angka 19 Memiliki 56 ayat Yang merupakan kelipatan dari 19 Yaitu 19 kali 3 sama dengan 57 Pola-pola ini dipandang sebagai indikasi bahwa Al-Quran disusun dengan perhitungan matematis yang sangat teliti 6. Penggunaan nama-nama Allah Nama-nama Allah yang muncul dalam berbagai surat Juga menunjukkan pola keterkaitan dengan angka 19 Jumlah kemunculan kata Allah Di dalam Al-Quran Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Mengikuti pola yang dapat dibagi habis oleh angka 19 Sebagai contoh Dalam beberapa surat yang berbeda Jumlah penggunaan kata Allah Mengikuti struktur yang sesuai Dengan kelipatan 19 Contoh matematis yang lainnya Selain elemen-elemen yang tadi Rasat Khalifah dan para peneliti lainnya Juga mengidentifikasi pola lain Yang terkait dengan angka 19 di dalam Al-Quran Seperti jumlah kemunculan frasa-frasa penting Beberapa frasa dalam Al-Quran Muncul dalam jumlah yang terkait dengan angka 19 Misalnya frasa ramad Yaitu kasih sayang Atau ilmu Yaitu pengetahuan Ditemukan dalam jumlah tertentu Yang menurut para peneliti Kode 19 Memperkuat keberadaan pola numerik Yang telah diatur oleh Tuhan Kombinasi huruf dalam beberapa ayat Dalam beberapa surat yang memiliki huruf-huruf pembuka Seperti Alif Lamim Frekuensi kemunculan huruf-huruf ini Dalam surat tersebut Menunjukkan kaitan dengan angka 19 Ini membuat teori bahwa huruf-huruf pembuka ini Bukan hanya hiasan Tetapi bagian dari kode matematis Yang sangat kompleks Studi kasus kode 19 Dalam surat-surat Basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Adalah frasa pembuka Yang digunakan di awal 113 surat dalam Al-Quran Dan terdiri Dari 19 huruf Ini adalah salah satu contoh paling awal Dan paling sering disebut dalam diskusi mengenai kode 19 Komposisi matematis Basmalah Menunjukkan keteraturan yang dianggap Sebagai bukti adanya pola numerik Dan berikut ini Adalah rincian analisis Basmalah Jumlah huruf Basmalah Terdiri dari 19 huruf Yang langsung menghubungkannya dengan kode 19 Kata-kata dalam Basmalah Kata-kata dalam Basmalah Bismi terdapat 3 huruf Allah terdapat 4 huruf Ar-Rahman terdapat 6 huruf Ar-Rahim terdapat 6 huruf Jika dijumlahkan Total hurufnya menjadi 19 Struktur matematis ini Adalah salah satu bukti utama Yang sering dikutip Oleh para pendukung kode 19 Selain itu Beberapa analisis lebih lanjut menunjukkan Bahwa jumlah kemunculan kata Allah Dalam Al-Quran Adalah 2698 Yang merupakan kelipatan dari 19 Yaitu 19 x 142 Sama dengan 2698 Kata Ar-Rahman Muncul 57 kali dalam Al-Quran Yang juga merupakan kelipatan 19 Yaitu 19 x 3 Sama dengan 57 Dan di dalam surat Al-Fatiyah Yang dikenal sebagai umul kitab Atau induk Al-Quran Juga menunjukkan pola-pola numerik Yang terkait dengan kode 19 Berikut Adalah beberapa contoh Bagaimana pola ini muncul Satu Yaitu jumlah ayat Surat Al-Fatiyah terdiri dari 7 ayat Yang bukan kelipatan dari 19 Tetapi ayat-ayatnya Secara matematis Dianalisis terkait dengan jumlah huruf dan kata Dua Jumlah kata dalam surat Al-Fatiyah Yaitu terdiri dari 29 kata Jika kita menghitung semua huruf dalam 29 kata ini Jumlah huruf yang ditemukan Adalah 139 Yang tidak bisa langsung dikaitkan dengan 19 Tetapi para peneliti kode 19 Telah menemukan pola-pola lebih dalam Melalui analisis frekuensi kata-kata Di dalam surat Yasin dan surat-surat lain Surat Yasin Yang dianggap sebagai jantung Al-Quran Juga telah dianalisis berdasarkan kode 19 Surat ini Dimulai dengan huruf-huruf mukotoat Yaitu ya dan sin Berikut Adalah beberapa penemuan terkait Dengan surat Yasin Huruf ya dan sin Ditemukan dalam surat Yasin dengan jumlah yang dikaitkan Dengan kode 19 Surat Yasin terdiri dari 83 ayat Jika dijumlahkan Frekuensi huruf-huruf mukotoat ini Menunjukkan keteraturan yang mengarah pada pola 19 Ada juga di dalam surat Al-Baqoro Yang dimulai dengan huruf Alif Lamim Dalam surat ini Para peneliti kode 19 Menghitung jumlah kemunculan huruf-huruf ini Dan menemukan bahwa frekuensinya Adalah kelipatan dari 19 Dalam surat Mariam Yang dimulai dengan Kaf Ha'ya Ain Shod Surat ini juga dianalisis Berdasarkan jumlah kemunculan huruf-huruf ini Di seluruh surat Yang kembali menunjukkan keteraturan matematis Terkait angka 19 Huruf-huruf mukotoat Adalah huruf-huruf terputus Yang muncul di awal 29 surat dalam Al-Quran Beberapa contoh huruf-huruf ini Adalah Alif Lamim Yasin Dan Kaf Ha'ya Ain Shod Meskipun makna literal dari huruf-huruf ini Belum sepenuhnya dipahami oleh tafsir tradisional Mereka dianggap oleh para peneliti kode 19 Sebagai bagian dari pola numerik Yang tersembunyi di dalam Al-Quran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton